Rasulullah dalam keadaan sujud, dirempai dengan kotoran ongkar, kotoran ongkar majis, kotoran binatang, sudara, dirempai dengan kulit Rasulullah, kulit yang tidak akan pernah tersebut terlaka, sudara, kulit yang tidak pernah dihinggapi lalang, lalang tidak bisa hinggapi kulit Rasulullah, sakit sucinya Rasulullah, kulit, sudara, yang berkeringatnya lebih wangi daripada misi, sudara, kulit yang kita berangat-angat menciumnya, kulit yang terdekat surami Allah, walaikat Jibril, tidak bisa menembus sidratulah pentahal, tapi yang bisa menembus kulitnya sehidupnya Muhammad Alhamdulillah 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 Rabba العالمين Wabihin Al-sangrte Dini Allahumma Fasal Wa Sallim Wabarik Wa Kerim Wa Majid Wa Arzim Ala Sayyidina Wa Habibina وشفيعنا ونور قلوبنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي للصراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم يفتح لعلم أما بعد على علم علماء على حبائب على أساتذ على كيائي على سسطح على طوقف ومشاركت وفي خصوص kepada keluarga besar صحب الحوم المرحوم المغفر الله كيائي حجي جريج كيائي كيائي الله أصحبك الله أصحبك الله أصحبك رجل الله أصحبك emotional أمين يا رب والنار فعلا والسلام جيمان سلم يعمل وادي أعطف أعطف حضر 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 الحضر حضر 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 Yang hadir pada malam hari ini Semua angkat tangannya Kita minta sama Allah Mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini Kedua di semua dosa kita Diampungi oleh Allah Yang sakit Allah angkat Penyakitnya Allah sehatkan badannya Semua yang hadir Dilapangkan rezekinya Dikabul Hajat-hajatnya Amin Ya Rabbal Alhamdulillah Pada malam hari ini kita sama-sama berkumpul Tidak lain dan tidak bukan Yang pertama Dalam rangka haul Kiyai Haji Jurid yang ke-16 Sekaligus Peringatan maulid agung baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Sudara Sebelum saya mulai mari saya Mas saya mau ajak semua yang hadir Untuk sama-sama kita bacakan Fatiha Untuk sahibul haul Al-marhum wal-manfurlah Di rahmatil hayyil qiyum Kiyai Al-hajj Juret Begitu pula yang baru meninggal dunia Habib Salim ya Bin Saqif Meninggal atau tidak Masih ya Sekaligus kita bingati syifat Supaya diberikan kesembuhan oleh Allah s.w.t Al-Habib Salim bin Saqif al-Aqtas 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 Kenapa kita merayakan maulid Nabi Sudara Semenjak awal masuknya bulan maulid Di seluruh antero dunia Di pelosok desa bahkan kota Santren majelis masjid sampai kantor umat islam ramai-ramai merayakan maulid agung baginda nabi besar muhammad sallallahu alaihi wasallam kenapa kita merayakan maulid nabi ada banyak alasan kenapa kita merayakan maulid nabi di antaranya karena di dalam merayaan maulid nabi disitu diceritakan sejarah baginda nabi besar muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam maulid nabi ada akhlak di dalam maulid nabi ada perjuangan di dalam maulid nabi diceritakan shama'il di dalam maulid diceritakan da'wah di dalam maulid nabi diceritakan amar ma'ruf rahimun karanya nabi dan di dalam maulid nabi disitu diceritakan bagaimana cihaknya baginda Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam artinya apa saudara semakin banyak perayaan maulid nabi semakin banyak kita mendengar tentang baginda Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sedangkan Allah sendiri mengatakan dalam Al-Quran Allah nyatakan dalam Al-Quran itu di Al-Quran dikisahkan ada kisah Nabi Allah yang ratusan tahun berda'wah tapi pengikutnya hanya ada kisah Nabi Allah Ibrahim yang berjuang melawan kedurjanaan Abraha kedurjanaan Abraha kalau sekarang kita berda'wah resiko itu dimasukkan ke penjara tapi Nabi Allah Ibrahim dimasukkan ke dalam api ada kisah Nabi Allah Musa yang berjuang melawan kedurjanaan ada kisah Nabi Allah Ibrahim ada kisah para Nabi Allah katakan dalam Al-Quran semua kisah-kisah yang kami kisahkan kepadamu wahai Muhammad itu adalah kisah yang bisa lebih memantapkan hatimu saudara Masya Allah timbul pertanyaan Habib Nabi Muhammad kan imannya sempurna betul? betul? Nabi Muhammad imannya sempurna atau tidak? jawab yang kompak sempurna atau tidak? Nabi Muhammad imannya sempurna atau tidak? kalau ada yang melakukan kesempurnaan iman Rasulullah berarti iman dia bermasalah habib Nabi Muhammad kan imannya sempurna kenapa Allah mengatakan manusia untuk memantapkan hatimu bukan kan Nabi Muhammad imannya sudah sempurna jangankan Rasulullah saudara mantunya Rasulullah pintu kota ilmunya Rasulullah khalifah kampaknya Rasulullah Sayyidina Ali saja mengatakan paku lo kushifal lhutal masjid tuyakinan kata Sayyidina Ali anda ibu katapin nampak alam ghaib masjid tuyakinan keyakinanku akan bertambah kata Sayyidina Ali kenapa? karena imannya sudah full kalau diibaratkan gelas airnya sudah full ditambah bagaimanapun kapasitasnya akan bertambah saudara kenapa? karena sudah full Sayyidina Ali begitu imannya sudah full sudah sampai ke ilmu yakin ilmu yakin hak yakin full iman beliau kata Sayyidina Ali kalau dibuka pun alam ghaib dinampakkan semua begitu keyakinanku gak akan bertambah kata beliau saudara kalau Sayyidina Ali saja seperti ini bagaimana dengan murabbi Ali Sayyidina Muhammad bagaimana dengan Rasulullah Sayyidina Ali saja seperti itu bagaimana dengan Rasulullah saudara lantas kenapa? Allah mengatakan dalam Al-Quran kisah-kisah ini untuk lebih mantapkan hatimu saudara Abu Ya Sayyid Muhammad Ibn Alawi Ibn Abbas Al-Maliki Alayhi Rahmatullah beliau menjelaskan bahwasannya sebetulnya arah dari ayat ini buat kita kalau Rasulullah imannya sudah mantap tapi iman kita masih lemah iman kita masih suka koyang iman kita masih suka puru naik sebetulnya ayat ini buat kita saudara artinya apa? kalau Allah saja mengatakan kepada Nabi bahwasannya kisah para rosal untuk lebih mantap hatimu maka kita yang imannya lemah jauh lebih butuh dengan kisah-kisahnya Sayyiduna Muhammad kira-kira jelas faham artinya apa saudara semakin banyak maulid Mami semakin banyak umat dengar tentang Rasulullah semakin banyak umat dengar teman Rasulullah semakin mantap hatinya umat iman Allah dan ini sesuai dengan arahan Allah surhan makanya kita iman Allah yang datang ke majlis murid ini dengan penuh kemalasan di dalam beribadah dengan penuh kemalasan klien di dalam mencari Allah berapa banyak diantara kita yang sulit diajak berjamaah saudara muru-muru tahajud kalau tahajudnya kalau dihutang jatuh tempuh ditagi pinjol baru tahajud kalau gak gitu gak tahajud kalau udah dipunis sama dokter sakit bisa mati baru tahajud kalau gak gitu gak tahajud berapa banyak diantara kita yang disuruh ibadahnya susah padahal amalannya lebih tetap kenrakan daripada surga berapa banyak diantara kita yang seperti itu saudara begitu hatir matris mauling nabi dengar riwayat bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholat hatta tawar ramad badama Rasulullah sampai kakinya bengkak saudara sampai kaki beliau terkilir ini yang sholat sampai kakinya terkilir Rasulullah yang luar biasa sayyidul anbiya walrusari pemimpin para nabi dan rasul sudah pasti masuk surga bahkan dari Allah pintu surga tidak akan berada dibuka sebelum dimasuki sayyidulah muhammad salallahu alaihi wasallam Rasulullah yang sudah dapat tiaminan masuk surga tapi sholatnya sampai kaki bangkat saudara begitu ditanya ya Rasulullah kenapa kau lakukan itu apa jawaban nabi tidak akan aku jadi hamba yang bersyukur saudara ini jawaban datangnya dari Rasulullah sholat sampai kakinya lantas kita yang banyak dosa malas ibadah saya mau tanya dengar seperti ini malu atau tidak malu yang kompak malu atau tidak malu atau tidak manusia pintu bintu ada ini fungsinya kita supaya keluar dari sini ada peningkatan kualitas iman mantap kita punya hati jangan keluar masuk mantis tau ini ada perubahan kita yang banyak dosa pagi siang sore malam bikin dosa dosa kepada orang tua dosa kepada saudara dosa kepada sesama dosa kepada Allah dosa kepada makhluk tapi masih malas mau istighfar andai istighfar sekalipun istighfarnya hanya dilisari hatinya tidak betul-betul istighfar saudara sampai-sampai Rofi Atul Adawiyah mengatakan istighfar istighfar kita perlu untuk di istighfari lagi istighfarnya kita perlu di istighfari kenapa karena kita istighfar hanya lisan saudara hati tidak ada penyesalan seolah-olah ngeletek Allah saudara hati minta hati tapi hati tidak ada penyesalan istighfarnya saja kita buruk bagaimana dengan tidak istighfar kita ingat Allah tapi begitu kita hadir maulik nabi dalam riwayat tentang Rasulullah karena sallallahu alaihi wa sallam yastaghfir fikun niyawmin akhar niyata marah masunya setiap hari pak bu dalam riwayat sahih istighfar tidak kurang dari 100 kali tidak kurang dari 100 kali Rasulullah istighfar ini yang istighfarnya tidak kurang dari 100 kali Rasulullah yang maksun yang tidak tidak punya dosa yang hufira lakamata kakamamindambika wa mata akhar sudah dihapus semua bersih suci tidak ada dosa tapi masih istighfar 100 kali tidak kurang sehari lantas kita yang banyak dosa tidak mau istighfar saya mau tanya jawab malu atau tidak kurang keras malu atau tidak ini fungsinya kita hadir maulik nabi sudah supaya kita hati hati mantep pak bu belum lagi kalau bicara soal perjuangan mohon maaf mohon maaf berapa banyak di majelis-majelis tablik tablik akbar ya kalau tablik akbar begitu dia ajak takbir semangat Allah akbar bisa dibeli bisa dibeli prinsip dengan ruang baru kena amplop warna coklat tebal dikit aja udah gelok yang halal jadi haram yang haram jadi halal yang hak jadi batir yang batir jadi hak imanohu di amplop ini ayah ayah yang kayak gini ayah 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 dimeli sudah begitu hati matris maulik tapi bagaimana kepegaran Rasulullah sudah jangan anda pikir mereka gak berusaha tunjuk Rasulullah strategi kufar dari dulu sampai sekarang gak berubah rangkul kalau gak bisa rangkul pukul itu yang mereka lakukan dari dulu sampai sekarang strategi musuh Allah dari dulu sampai sekarang sama rangkul kalau gak bisa rangkul pukul rangkul kalau gak bisa rangkul pukul bujuk kalau gak bisa bujuk hajar dulu mereka pun melakukan seperti itu sama Rasulullah habisnya sering saya bawah bagaimana Nabi ditawarkan Muhammad asalkan kau berhenti jadi Nabi jangan kau lanjutkan dakwah kau mau perempuan kami jadi berikan kau perempuan yang paling kaya yang penting berhenti jadilah mau harta kami jadi kau orang paling kaya yang penting berhenti jadi Nabi jangan lanjutkan mau tahta malah kami jadikan kau raja yang penting berhenti jadi Nabi jangan dilanjutkan saya mau saya mau tanya kita jawab yang jujur kalau kira-kira yang ditawarkan seperti ini orangnya dicicuruk dicicuruk saudara kira-kira goyang apa enggak goyang apa enggak yang datang kiai kiai ini saya roma 100 miliar kiai ini buat kiai asalkan kiai diam jangan banyak bicara jangan kiai ya saudara habib dia pun disenung berubah jadi ahwah lagi 100 miliar betul-betul betul-betul begitu hadir maulib tadi maklum kita saudara Nabi ditawarkan seperti itu apa jawaban Nabi jangankan harta jangankan takta jangankan wanita andai bulan mereka taruh di telapak tangan kananku matahari di telapak tangan kiriku supaya aku meninggalkan dakwah ini supaya aku tiang supaya aku mungkam bagi Allah bagi Allah aku tidak akan berhenti sampai diberikan kema'an oleh Allah atau mati bersih padara saya bertanya jawab yang jujur Rasulullah prinsipnya tentang kokoh atau tidak kokoh atau tidak kokoh atau tidak kita dengar seperti itu malu atau tidak malu atau tidak malu supaya yang sebelumnya prinsipnya bisa diberi dengan uang jangan pernah jual imanmu dengan apapun sudah betul betul kalau bicara kejuangan kalau bicara bagaimana pengorban dalam perjuangan siapapun habibnya siapapun kiai ajangannya sehebat apapun tantangan yang dihadapi saat ini tapi Allah tidak ada apa-apanya dengan yang dihadapi oleh baginda dari Muhammad sallallahu saya bukan asal saya ngalamin yang namanya risiko dalam perjuangan begini-begini pernah mondok satu tahun di pondok pesantren nabespor sudah tahu itu deket kantornya sambun waktu saya mondok tapi saya tidak pernah belajar sama sambun jangan dipikir belajar sama sambun satu tamar bersama Syedir Walid membesar tentangan dalam perjuangan turun dari bandara 2018 ada undangan dakwah bukannya disambut pakai hadro bukan disambut pakai mersingbet turun dari pesawat disambut pakai pedang tombak mau dibunuh kita mau dikikah kalau masuk dalam tentangan berapa banyak dipegang disana sini dakwah ditegang disana sini diancam disana sini tabi wallahi dari Allah yang saya alami yang para hamaek alami wallahi kecil tidak ada suji kuku dibandingkan yang dialami rasulullah itu rasulullah aku lahap tamannya sendiri tamannya rasulullah aku lahap apa yang dilakukan dengan aku lahap setiap hari lemparin kotoran depan pintu rasulullah rasulullah sampai rasulullah mengatakan ayu juwari tetangga macam apa seperti ini kata tadi pahaman lemparin kotoran kiai siapa habib siapa zaman sekarang yang perjuangannya setiap hari diremparin kotoran oleh pahamannya sendiri guli guli siapa abu jahal asyakir dengan sombongnya abu jahal berdiri depan ka'bah rasulullah sedang sujud sampai depan ka'bah saudara apa dikatakan abu jahal siapa yang bisa ambil kotoran ontak dari bandi fulah berdiri seorang asyakir yang namanya diambil kotoran ontak dari bandi fulah dia bawa kotoran ontak yang najis tersebut saudara rasulullah dalam keadaan sujud dirempari dengan kotoran ontak kotoran ontak najis kotoran binatang saudara dirempari ke kulit rasulullah kulit yang tidak akan pernah tersentuh terangka kulit yang tidak pernah dihinggap di lalat lalat tidak bisa hinggap di kulit rasulullah kulit yang keringatnya lebih wangi daripada misik kulit yang kita berangan-angan menciumnya kulit yang terpikai surah Allah malingkat jibril tidak bisa menembus sidra tulang utah tapi yang bisa menembus kulit dia sayyiduna Muhammad kulit yang seperti ini dilengpari kotoran kulit rasulullah sallallahu alaihi siapa yang ngalami seperti ini siapa saudara sahabat saat itu sedikit jumlahnya kufar kures dengar rasulullah dirempari kotoran seperti itu mereka ketawa direpek rasulullah terus rasulullah sujud dalam keadaan di atas rasulullah ada kotoran di barulah terus sujud sampai datang putri tercinta Fatimah radiyallahu anha adalah berginya rasulullah neneknya para hapaib saudara pemimpin perempuan surga dengan tangan suci beliau bersihkan itu kotoran dari atas sabi dibersihkan oleh Fatimah tangan Fatimah dibersihkan kotoran ini ya Allah siapa sekarang apa yang alami seperti ini terus merasakan tangannya berat merasakan tangannya sudah hebat masa takut berjuang surah mau enak dia saja berjuang begitu tadi rafat telah bersihkan rasulullah bangun dari sudutnya saudara beliau angkat tangan saudara rasulullah setelah salam beliau angkat tangan Allahumma alaika bimala iman Quraish Allahumma alaika bimala iman Quraish Allahumma alaika bimala iman Quraish Ya Allah hancurkan sekolah orang Quraish itu Ya Allah Ya Allah hancurkan sekolah disumpahin oleh nabi saudara bahkan sebagian namanya disebutkan oleh rasulullah Allahumma alaika biabi jahl Allahumma alaika biukbah bin muayyid Allahumma alaika bifulan bifulan disebutkan namanya satu-satu disumpahin oleh nabi saudara dan apa yang terjadi begitu perang baga rasulullah nama-nama yang disebutkan oleh nabi mati dalam keadaan hina saudara suruh ala nabi muhammad saudara nabi muhammad jangan kaget kalau sekarang ada ulama kita habib kita guru kita ditalimi saudara ditangkep ibadah kalau beliau mau bersuara beliau mau korbankan umat begitu beliau teriakan jutaan orang akan turun bisa terjadi pertumpahan darah saudara tapi beliau tidak lakukan itu tidak mau beliau terjadi pertumpahan darah di tengah umatnya dengan taat dia serahkan dirinya saudara untuk dihukum ibadah tapi tidak punya siapa-siapa kecuali Allah tidak punya senjata tidak punya pasukan tidak punya numpara tidak punya senjata canggih saudara tapi dia punya Allah dia angkat tangannya saudara dia adukan orang-orang itu kepada Allah dan akhirnya apa yang terjadi orang-orang yang mengonimi satu persatu ada yang mati dalam keadaan tidak jelas semangat tak bisa kaget ini terjadi karena ini pernah terjadi pada kakeknya Sayyidullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala aluh sallallahu alaihi wa alaihi wa sallallahu alaihi wa sallam sehingga kita takut sehingga kita tunjuk saudara mau supaya kita alami tantangannya tidak ada suju buku dibandingkan dengan yang dia alami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam di sisi lain pelajaran ini kita bisa ambil dengan Rasulullah bahawasanya jangan sampai kita sombong merasa sudah paling hebat merasa saya sudah di penjara saya paling berkorban saya paling dahsyat saya paling hebat saya paling berjuang yang lainnya direndahkan kau tidak ada apa-apanya dengan Rasulullah ada apa kau sombong saudara ini fungsinya kita hadir mulut nabi supaya mantap kita punya hati karenanya ibadah saya ingatkan kepada semua yang hadir al-ulama walafatul anbiya ulama adalah puanis para nabi saudara sebagaimana para nabi dicaci dimaki dihina begitu pula berapa banyak ulama yang dicaci dimaki dihina saya mau tanya orang cucuruh saat ini ulama yang dicaci dimaki dihina ayah atau bapak ayah lo ayah lo itu warisan detuknya Rasulullah tinggal anda mau pilih mau ikut warisan Rasulullah atau warisan abijahal ulama dicaci dimaki dihina itu resiko perjuangan resiko perjuangan itu warisannya Rasulullah yang diwarisi para ulama bukan hanya ilmunya bukan hanya menghormatannya tapi yang diwarisi juga resiko perjuangannya ulama dicaci dimaki dihina gara-gara menyampaikan yang hak itu hak yang batin itu latin gak usah kaget itu biasa itu warisannya Rasulullah hanya saja mereka yang menerci ulama itu adalah warisannya abijahal betul tinggal pilih umat mau ikut warisannya Rasulullah Tuhan disana berjahat Bersambung Terima kasih.